Oke, jadi hari ini gue pengen review barang ini, tapi ini gue kali ini nge-review ini untuk dicoba di Motovlog Buat ditaruh di helm, ini kira-kira bisa apa enggak kalau ditaruh di helm Jadi barangnya tuh kayak gini nih, gue gak akan nunjukin kelengkapannya karena ini banyak banget dalam satu produk ini Kelengkapannya tuh udah banyak banget Terus di sini juga nih, masih ada satu, ada ini belum, yang gue simpen lainnya Bisa lihat di review-an youtuber lain, ini kelengkapannya pokoknya banyak banget Nah, cuman yang gue pengen lakuin di sini, mic ini kan bagus ya Udah banyak yang bilang mic ini bagus, buat jarak jauh juga bagus Terus di ininya juga, dia bagusnya ada buat volumenya high, medium, low gitu Cuman yang jadi masalah di sini, bagus apa enggak kalau kita masukin ke dalam helm dan dibawa buat motor-motoran Nah, ini biasa gue pakai si NJSS Cross gue yang baru-baru ini gue beli Nah, untuk setup-nya ditaruh di dalam helm-nya, ini mic yang buat ininya Yang buat ngomongnya, gue lupa namanya apa ya, receiver kali ya Ini namanya receiver-nya di sini yang buat ngomongnya, gue taruh di dalam sini Terus untuk yang transmitter-nya, gue taruh di sini, nanti gue ikutin ke GoPro Karena GoPro-nya lagi gue pakai, jadi nanti gue nggak bisa nunjukin intinya di sini ada GoPro-nya Nah, untuk sementara, karena ini percobaan pertama, gue pengen coba dulu untuk sendirian Mungkin di video selanjutnya, gue pengen coba Kalau misalnya, ini pakai intercom, gue coba ngakalin pakai intercom, nanti caranya kayak gimana Untuk hasilnya, ini gue sebentar lagi keluar, pengen gue rekam Jadi, sekarang gue pengen ngetes suara si Soundtech Go 2 yang gue taruh di dalam helm Seperti biasa, gue pakai si NJSS Cross Karena, ya balik lagi, helm ini lega buat naruh apa-apa di dalam helm itu gampang Nggak susah untuk naruh-naruh tempatnya Nah, ini jadi sesuai judul awal, tadi gue pengen ngetes suara Soundtech Go 2 ini Karena, terkait masalah ini ya, ke kedapan suara di NJSS Cross Gue nggak tahu kenapa, waktu gue pakai helm office Itu, gue ngerasa suaranya nggak terlalu berangin ya Tapi, kalau di rekaman di NJSS Cross ini, suaranya berangin banget Makanya, gue kepikiran untuk coba pakai wireless microphone Mana tahu, rekaman pakai wireless microphone lebih bersih gitu Kalau misalnya direkam di si NJSS Cross ini Nah, kalau untuk kualitas suaranya, gue nggak bisa menilai Biar kalian aja nanti yang nonton yang menilai Karena, ini kan gue lagi rekaman Dan, ini pertama kali juga gue cobain kontek Go 2 ini di dalam helm Gue penasaran, pengen tahu suaranya kayak gimana Karena, dia ada settingan, settingan buat ngomongnya itu Ada volumenya sampai yang high, yang medium, sama yang low itu Ini, gue pakai settingan yang high Gue nggak bisa nunjukin settingan yang sedang, yang low, atau yang medium Karena, ini juga di dalam helm, ribet kalau harus lepas-lepas satu-satu Jadi, untuk yang high-nya kurang lebih kayak gini suaranya bisa dinilai sendiri Untuk mic-nya ini sendiri, gue nggak akan nge-review soal dapat apa aja kelengkapannya Terus, spesifikasi segala macemnya nggak ada Karena, gue pertama nggak ahli di bidang termikrofonan Dan, pasti udah banyak yang lebih jago yang nge-review masalah mikrofon si Soundtech Go itu Si wireless mikrofon, tapi emang secara harga, udah harganya bagus Terus, dapat mic wireless juga Dan, untuk baterai sih ya, nggak di motovlog sih Cuma, gue udah pernah coba, paling nggak, sejam tuh kayaknya belum habis deh Tapi, kalau udah di motovlog, gue nggak tahu Karena, emang gue belum pernah coba sampai seininya Soal detil itu Ini juga gue nge-review malam-malam begini Karena, waktunya tuh nggak ada Karena kan gue masih kerja Jadinya, ya mau nggak mau malam Wah, reviewnya, gue sempet-sempetin untuk nge-review malam-malam Kalau untuk gambarnya, kelihatan jelas apa nggak Karena ini malam-malam Ini juga gue mohon maaf Kalau nggak bisa menyajikan gambar yang lagi siang, yang lagi bagus Karena emang fokus gue disini pengen nge-coba si microphone ini Si microphone wireless di dalam mic Karena, kalau pake yang sambungan microphone biasa gitu loh Sambungan yang microphone murah-murah itu Yang ujungnya biasanya nggak emas Kalau masuk ke dalam GoPro, terus kita ngomong Suaranya tuh kayak mono Suatu saat, gue ngeliat temen gue pake wireless microphone Yang untuk handphone gitu Karena kan temen gue masih, ini ya, masih ngerekam Motovlognya kan masih pake handphone Nah, dia pake wireless yang langsung colok ke handphone gitu Dan pas gue cek Ininya, suaranya kok bagus gitu Makanya gue langsung kepikiran Wah, buat GoPro apa ya? Kali, yaudah gue ketemu sih Soundtech go2 ini Nah, ternyata barang si Soundtech go2 ini kan udah rilis tuh sekitar 1 tahun ya 1 tahun lebih Nah, makanya pasti informasi soal spesifikasi, kelengkapannya, dan lain-lainnya Itu pasti udah banyak yang review kelebihan dan kekurangan Nah, karena itu bukan bidang gue, gue nggak akan nge-review si Soundtech go2 ini Tapi menurut gue, karena gue ini kan belinya yang dapet 2 receiver ya Kalau misalnya kalian ada yang tertarik gitu, pengen beli yang satu aja sih cukup Karena kalau gue ini kan, nanti mungkin di video selanjutnya gue pengen percobaan Kalau ada orang di belakangnya gitu Atau ada temen lain yang pake intercom Pengen gue coba, kalau ngomong itu masuk apa nggak suaranya Makanya gue beli yang 2 receiver Tapi kalau untuk motovlog yang pengen cobainnya sendiri doang Nggak sambil riding sama temen-temen Atau nggak sambil riding barengan Atau yang suara riding temennya yang nggak butuh untuk masuk ke dalam rekaman Bisa pake yang versi 1 receiver aja Karena lebih murah lagi Kalau untuk Ya mungkin emang ada beberapa yang Lebih murah ya dari ini ya Dapet 2 atau gimana Cuman gue karena gue tuh Ngerasa Ini tuh suaranya Lebih bagus gitu Jadi makanya Gue penasaran pengen coba dipake helm Apa bagus juga atau nggak Gue pernah nyobain ini Karena kan kalau kita beli barang online kan Harus ini ya ada proses unboxing Ada dicoba sebelum diselesaikan pemesanannya Gue sempet coba dulu Helm ini buat mic wireless ini Buat syuting biasa doang gitu Atau syuting pake handphone Atau syuting pake gopro Nah pas gue cobain Buat syuting biasa Kok suaranya cakep gitu Udah gitu jaraknya juga lumayan oke Nah abis itu gue langsung kepikiran Kalau gue taro di helm Jangan-jangan bagus juga gitu Cuman kan gue nggak tau ya Namanya belum ada yang pernah nyoba Taro di helm kayak gimana Jadi gue coba untuk taro Si mic wireless ini ke dalam handphone Nah untuk suaranya Kalian bisa nilai sendiri Nah sambil ini gue menutup video ini Gue juga pengen ngasih impresi Terkait produk Santec go2 ini Produk ini buat gue cukup oke Ada magnet klipnya juga Jadi kalau mau Bahkan ya Diselipin di kabel intercom yang Seiprit begitu aja Dia masih nempel Nggak jatuh gitu Ditempelin di mana-mana Bisa dikerah baju Atau di mana Itu bisa Jadi gue kenapa pilih produk ini Karena ditempelnya gampang Karena ada magnetnya juga Dan magnetnya Cukup kuat Jadi kalau misalnya Nggak ada tempat Atau nggak Ada sepes Untuk Nge-nempel si micnya Bisa ditempelin Di kabel intercom gitu Dan gue udah pernah coba Kempelin gitu Nggak kenapa-napa sih Udah nggak jatuh Ini juga Alhamdulillah Ini nggak ada jatuh Nggak ada apa Masih bisa dipakai Tadi sempet gue pegang-pegang Ke depan Juga nggak Nggak ada Ini apa namanya Micnya masih utuh Nggak jatuh Terpasang dengan baik Karena dia ada magnetnya juga Dan untuk harga Gue bilang juga Oke Build quality juga Oke sih Walaupun plastik semua Cuman Ya mau ngarepin apa gitu Buat harga yang nggak Terlalu mahal Lagian juga buat gue Plastiknya bagus kok Dan bentuknya juga Keren gitu Cuman Cuman segaris gitu Terus udah ada layarnya juga Walaupun layarnya kecil Kali nggak Udah Apa namanya Bisa tahu gitu Bahwa mic ini tuh Udah tersambung satu sama lain Atau belum Udah sih Segitu aja Impresi gue Tentang mic ini Karena emang bukan Bidang gue ya Sekali lagi Masalah per mic wirelessan Emang disini gue murni Pengen ngetes Mic ini dipakai di GoPro Bisa apa nggak Gitu Dan maksudnya Kalau dipakai di Helm Suaranya Gimana Apa suaranya Keganggu Amat angin atau nggak Ini sekalian Gue ngetes juga Udah Segitu aja Yang mau gue omongin Untuk malam ini Makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya